Saudara tiga orang hakim yang ditangkap tim penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan suap atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur ditahan di rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut ada potensi tersangka baru dari kasus pemberi suap kepada hakim pengadilan negeri Surabaya. Namun ia tidak merinci lebih jelas siapa tersangka baru pemberi suap hakim yang memfonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Untuk memeriksa keluarga Ronald Tanur, apakah pemberi suap ini kita tim penyidik banyak yang membuat suap. Untuk kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus suap ini? Kalau kita mengungkap siapa pemberi suapnya. Terus teman-teman untuk kegiatan penyelidikan, penyelidikan, pengadilan, penangkapan, kita pastikan semuanya. Tapi untuk kematian atau sensasinya itu adalah kemenangan kami. Direkturat Penyidik Jampitsos Kejaksaan Agung, Republik Indonesia masih mendalami kasus tertangkapnya tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Sejumlah dokumen yang ditemukan masih didalami tim penyidik. Di antaranya asal aliran uang hingga adanya perjanjian kesepakatan. Perkembangan hukum berikutnya, dan tentu pada kesempatan itu kami melakukan penyelidikan dengan tertutup untuk membuat terang apakah memang ada peristiwa pidana. Nah, tentu peristiwa pidana korupsi dalam hal ini penyuapan maupun gratifikasi terkait keperkaraan ini.